Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengindaran jauh untuk lithosphere dengan tanah sebagai fokus objeknya. Bersama saya sendiri, Sandi Budi Bowo, sebagai dosen pengampu. Jadi pada kali ini kita akan membahas review secara singkat saja tentang sifat dan karakterisasi tanah yang bisa kita identifikasi melalui pengindaran jauh atau remote sensing di sini. Jadi saya akan mengulas sedikit dasar-dasar untuk remote sensing, yaitu paling tidak definisinya secara umum kita ketahui bahwa remote sensing itu adalah ekstraksi informasi tentang suatu objek tanpa bersentuhan langsung dengan objek itu sendiri. Jadi platformnya ada tiga, yang pertama ground-based, yang kedua airplane-based, dan satellite-based. Data outputnya itu memiliki empat resolusi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Kalau contoh untuk resolusi spasial, bisa kita lihat di sini, di slide di sini, kalau resolusi spasial yang tinggi itu gambarnya akan semakin tajam, sedangkan resolusi spasial yang rendah, gambarnya semakin buram. Tapi itu tergantung dari tingkat zoom yang kita gunakan untuk citra pengindaran jauh itu sendiri. Setelah itu ada resolusi spektral. Contohnya di sini ada birdband, visible sphere, dan lure. Lalu ada multi spektral di sini, jadi visible-nya masih dibagi lagi, menjadi biru, hijau, merah, dan untuk infrared-nya seperti ini. Dan untuk long wave infrared-nya juga dibagi lagi. Sedangkan kalau untuk hyper spektral, itu pembagiannya lebih halus lagi, dan yang ada juga ultra spektral seperti itu, biasanya untuk spektrometer. Lalu kalau yang ini, di bawah sebelah kiri ada resolusi temporal di sini. Jadi kalau resolusi temporalnya rendah, itu revisit timenya dia lebih sedikit. Sedangkan kalau yang revisit timenya lebih banyak, itu resolusi temporalnya dia lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada kejadian di antara dua waktu tertentu, kalau misalnya kita menggunakan penginderaan jauh dengan resolusi temporal yang tinggi, kita lebih banyak informasi yang bisa didapatkan kalau revisit timenya lebih tinggi seperti itu. Kalau yang ini, contoh terakhir adalah resolusi radiometrik. Jadi dibagi berapa bit, lalu warna itu akan semakin banyak pembagiannya, warnanya akan semakin gelap terangnya akan semakin jelas seperti itu. Bisa dilihat di sini antara yang resolusi radiometrik yang rendah dan yang tinggi seperti itu. Kita masuk ke tanah. Jadi sebetulnya apa sih tanah itu? Dan tujuan dari perkulian ini adalah untuk memahami karakteristik tanah. Saya kira untuk mahasiswa BC Litosphere ada memiliki berbagai macam background. Jadi asalnya bisa dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan mungkin yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Dan masing-masing mahasiswa mempunyai pengalaman yang tersendiri tentang tanah. Bisa warnanya, bisa teksturnya seperti itu di daerah tempat tinggalnya sendiri. Biasanya kalau kuliah luring atau dengan tetap muka langsung, saya akan mengundang kalian untuk mengambil HP dan disambungkan ke internet untuk sedikit survei tentang apa yang kalian pahami mengenai tanah. Di sini adalah hasil yang tahun lalu. Yang pertama, manakah yang menurut Anda sulit untuk BC Litosphere? Pertama biasanya geologi susah, lalu paling mudah geomorfologi dan tanah juga yang paling susah. Dan yang paling dipahami untuk tanah, itu untuk mahasiswa tahun lalu, paling dipahami adalah tekstur, warna, dan di sini ada keasaman atau pH dan pelakukan, dan yang lain-lainnya tertulis dengan kata-kata yang lebih kecil di sini. Tapi juga ada yang juga yang bercanda di sini, ada yang nulis yang lain-lain yang berhubungan dengan tanah, tapi dengan selera umur sendiri-sendiri ya di sini ada ingat akhirat, bilang sayang, angry, dan lain-lain seperti itu. Sedangkan kalau mahasiswa yang setelahnya, mahasiswa, saya revisi yang tadi mahasiswa 2 tahun yang lalu, kalau ini mahasiswa 2 tahun yang lalu, menurut mahasiswa 2 tahun yang lalu, itu lebih susah geologinya daripada tanah dan geomorfologi seperti itu. Cuman, apa namanya, dari sini kita bisa memberikan gambaran kalau penyampaian materinya, misalnya kalau dengan sedikit formulasi, mungkin mahasiswa akan lebih memahami tentang tanah, karena bagaimanapun juga yang lebih dipahami di PCI Litosfer adalah geomorfologi dan urutan selanjutnya bisa tanah atau geologi seperti itu. Di sini hasil yang, apa namanya, untuk mahasiswa tahun lalu, jadi tidak jauh-jauh ya hasilnya sama, apa namanya, hampir sama dengan 2 tahun sebelumnya, yang paling dibahami di sini adalah tekstur seperti itu. Jadi penginderaan jauh untuk tanah itu tidak lepas kaitannya dengan ilmu tanah, fisika tanah, biologi tanah, kimia tanah, pedologi, dan geografi tanah. Definisi tanah itu sendiri bisa bermacam-macam tergantung dari subjeknya, ada kontraktor jalan, penambang, ibu, petani, dan pelestari lingkungan seperti itu. Bisa didefinisikan sebagai hal yang positif, bisa didefinisikan sebagai hal yang negatif, tergantung dari karakteristik subjek itu sendiri. Tapi kalau dari sudut pandang ilmu tanah, tanah itu diartikan sebagai tubuh alami yang tersusun dari bahan mineral atau bahan organik yang bentuknya 3 dimensi dan mampu menyangka pertumbuhan tanaman. Faktor pembentuk tanah itu sendiri ada 5, ini sudah dikenal secara luas, jadi ada batuan indu, iklim, topografi, organisme, dan waktu, seperti itu. Kalau semua yang melapuk dari petrog atau bahan induk tanah itu kita sebut dengan regolit. Dan hanya bagian dari regolit yang bisa menyokong pertumbuhan tanaman, itu yang kita sebut dengan tanah seperti itu. Bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ini. Dan ini proporsi dari komponen tanah yang ideal. Jadi ada air 25%, udara 25%, mineralnya lebih banyak, lebih dominan 45%, dan bahan organiknya 5%. Itu untuk tanah yang ideal di sini. Sedangkan secara umum tanah itu dibagi dua, tipenya ada tanah mineral dan tanah organik. Untuk tanah mineral itu bahan organiknya, itu trace foodnya atau batasannya itu di bawah 20%, sedangkan tanah organik di atas 20%. Hanya secara umum untuk tanah mineral itu bahan organiknya ditemukan antara 1% sampai 6%, sedangkan untuk tanah organik itu secara umum itu di atas 50%. Cuman kalau misalnya di bawah itu asalkan masih di atas 20%, jadi ini trace holdnya, yang 20% ini adalah batasan bagaimana kita membedakan antara tanah mineral dan tanah organik. Untuk komponen mineralnya, ada komponen mineral primer dan sekunder. Yang mineral primernya itu batuan, mineral sekundernya adalah lempung atau clay, seperti itu. Di sini ada ukurannya untuk komponen mineral dari tanah itu ada, di sini biasanya digunakan untuk, apa namanya, analisis tekstur, ada pasir, debu, dan liat atau lempung. Terus asal komponen mineral ini bisa dari insitu atau pelabungan bahan geologi sebagai yang utama atau bisa juga dianggut dari luar, contohnya untuk lahan-lahan aluvial atau lahan-lahan, apa namanya, untuk bentuk lahan yang eolian, seperti itu yang terbawa aktivitas angin. Sedangkan ini untuk contoh bahan organik tanah, ada biomasa, residu, dan bahan organik itu sendiri, contohnya humus, dan lain-lain yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Komponen bahan organik ini baik untuk meningkatkan struktur tanah, memperbaiki struktur tanah, lalu menahan air, dan membantu terenasa, jadi tanahnya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, dan untuk tanah yang berpasir, ini bahan organik bisa membantu untuk meningkatkan agregasi tanah itu sendiri. Lalu, untuk komponen air di dalam tanah, biasanya mengisi pori makro dari tanah itu sendiri, bisa dilihat di sini untuk gambar yang sebelah kiri, tanah ini di analisis pori makronya menggunakan methylene blue, jadi di sini disiramkan methylene blue di permukaan tanah, di bagian atas ini nanti methylene blue ini akan meresap ke dalam tanah, mengikuti infiltrasi dan perpolasi di sini, dan meninggalkan warna-warna biru di pori makro tanah. Dan ini nanti digambarkan, dan kita bisa tahu bagaimana sebarannya untuk pori makronya di sini. terkait dengan ikatan antara air dengan tanah, atau air di dalam tanah, itu ada dua jenis ikatan, yang pertama adhesi, jadi ikatan air dengan tanah, dan ada juga ikatan kohesi antara air dengan air di dalam tanah, seperti itu. Air tadi hubungannya juga dengan komponen udara, jadi saling melengkapi, jadi kalau misalnya air tanahnya full, artinya tanahnya jenuh, biasanya komponen udaranya rendah, sedangkan kalau komponen udaranya tinggi, biasanya tanah tersebut dalam kondisi kering, seperti itu. Untuk ilmu tanah dan pengindahan jauh bisa dihubungkan, karena biasanya fokus di ilmu tanah itu adalah membahas tanah dalam bentuk poin untuk sifat geografisnya, sedangkan untuk pengindahan jauh, kita biasanya menggunakan outputnya dalam bentuk poligon, jadi challenge-nya atau tantangannya adalah bagaimana merubah data dalam bentuk poin itu ke dalam bentuk poligon. Untuk pedologi, ada beberapa sistem klasifikasi, ada FAO, USDA, terus ada sistem klasifikasi dari Perancis dan Rusia, semuanya bisa dipakai sama-sama baik, hanya memiliki kelebihan masing-masing, jadi kalau Perancis atau Rusia itu bagus sekali untuk tanah-tanah di daerah Perancis dan Rusia sendiri, sedangkan kalau FAO itu general, dan USDA ini salah satu acuan untuk klasifikasi tanah di Indonesia. Jadi kalau saya sendiri biasanya menggunakan klasifikasi dari USDA. ini untuk pembentukan tanah, jadi awalnya dari batuan induk, full batuan induk itu, lalu dari batuan induk ini berkembang menjadi horizon C dulu, setelah melapuk, setelah itu horizon C ini akan mengalami efek dari adanya sinar matahari dan hujan seperti itu, pelapukan lagi menjadi horizon A. Setelah dari horizon A, ada bagian yang tercuci yang diindapkan di horizon B, dan kalau bagian dari horizon A ini sudah banyak sekali tercuci, dia akan berubah menjadi horizon E. Secara umum, pembentukan tanah seperti itu hanya kadang-kadang pembentukan tanah itu set spesifik, jadi ada, mungkin ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan tidak terbentuk seperti itu. Untuk jenis tanah, secara umum menurut USDA ada 12 jenis tanah, alvisol, andisol, aridisol, antisol, gelisol, istosol, inceptisol, molisol, antisol, podisol, multisol, dan vertisol. Ini untuk sifat fisik tanah yang bisa kita kaji dari masing-masing jenis tanah itu ada berat isi, berat jenis, porositas, kehaji atau konduktivitas histori jenuh, tekstur, struktur, dan konsistensi tanah. Kalau yang ini, berat isi tanah secara sederhana bisa dihitung dengan membagi antara masa padatan tanah dibagi dengan volume tanah. Kalau yang ini, masa padatan tanah dibagi dengan volume padatan tanah untuk berat volume tanah. Sedangkan untuk porositas tanah, itu kita menghitung berapa sih persentase dari rongga-rongga yang ada di dalam tanah dan kita menggunakan menghitung porositas tanah ini dalam satuan persen, seperti itu. Jadi berat isi tanah. Satu dikurangi berat, apa namanya, berat isi tanah dibagi berat jenis tanah, lalu dikali 100 persen, seperti itu. Kalau ini, sebagian besar mahasiswa sudah memahami, biasanya paling gampang dipahami adalah tekstur tanah. Ada berbagai macam tekstur tanah dan kita bisa mengidentifikasinya menggunakan ini ya, apa namanya, persentase pasir, debu, dan liat atau pasir, lempung, dan lanau, seperti itu. Kalau ini berbagai jenis struktur tanah, ada membulat, gumpal-membulat, gumpal bersudut, dan tiang berismati, kolumnar, lempeng, dan lain-lain seperti itu. Struktur tanah juga bisa dianalisis menggunakan kemantapan agregat atau pengujian struktur tanah menggunakan metode airan basah di sini, seperti analisis grain size, tapi kita celupkan di dalam air dan diayat di dalam air. Jadi, setelah itu kita bisa tahu apa namanya kemantapan agregatnya seperti apa. Setelah itu, ada alternatif lain untuk mengukur ketahanan tanah menggunakan penetrometer, seperti itu. Jadi, bentuknya seperti pompa yang, seperti yang ada di gambar ini. Lalu, pompa ini, penetrometer ini kita tekan ke dalam tanah dan sampai, kita akan tahu sampai sejauh mana struktur tanah itu akan rusak menggunakan apa namanya ukuran berapa, apa namanya, butuh berapa tekanan untuk sampai ke, apa namanya, untuk sampai merusak struktur tanah itu sendiri. Kalau yang ini, konsistensi tanah menggunakan cawan Atterberg. Jadi, cawan ini diputar sehingga kita bisa tahu apa namanya, pergerakan apa namanya, tanah yang ada di dalam cawan ini untuk mengetahui batas cair, batas plastis, dan indeks plastisitas dari tanah itu sendiri. Yang ini, infiltrasi tanah. Itu, seberapa jauh sih, seberapa cepat sih air itu bisa meresap di dalam tanah. Kalau sudah meresap, ada pergerakan di dalam tanah yang dinamakan dengan perkolasi. atau ada juga air yang tidak meresap di dalam tanah yang dinamakan dengan aliran permukaan tanah seperti itu. Dan ini yang terakhir adalah warna tanah. Biasanya, kita menggunakan Soil Muncel Color Chart. Di sini ada apa namanya, Hue, Value, dan Chroma. Kalau Hue itu yang di sini, yang 10 YR ini di halaman ini, artinya ada campuran warna yellow dan red, kuning dan merah. Terus ada value yang apa namanya, ke atas ini dan Chroma yang menyamping. Jadi kita untuk warna tanah menggunakan apa namanya, identifikasi ini sehingga bisa kita bandingkan antara tanah satu dengan tanah yang lainnya. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.